Salam Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan Mari kita datang kepada Tuhan Kulihat kasihmu setiap hari Kulihat kuasamu setiap hari Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku Setiap hari Kulihat kasihmu setiap hari Kulihat kuasamu setiap hari Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku Yesus Yesus Ku cintakan lebih dari segala yang ada Hanya Yesus Yesus Kau sekalanya bagiku Setiap hari Setiap hari Kulihat kasihmu Setiap hari Kulihat kuasamu Setiap hari Kulihat mujizat terjadi dalam hidupku Yesus 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 Ku cintakan lebih dari segala yang ada Hanya Yesus 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 Kau sekalanya bagiku Yesus 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 Kau sekalanya bagiku Yesus Kau sekalanya bagiku Yesus Yesus Kucintakan lebih dari segala yang ada Hanya Yesus 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 Kau sekalanya bagiku 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 Oh, kau segalanya bagi kami, dalam hidup kami. Oh, Yesus, kau segalanya bagi kami. Oh, kau Tuhan yang ajai. Oh, Yesus, kau segalanya bagi kami. Oh, Yesus, kau segalanya bagi kami, dalam hidup kami, dalam hidup kami, dalam hidup kami, dalam hidup kami. Oh, Yesus, kau segalanya bagi kami, dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku yakin dan percaya, kau sanggup mengubah. Kau sanggup mengubah beban menjadi berkah. Ku berjalan dengan imanku padamu. Ku dengar suara-mu, dan aku percaya. Ku terima janji-mu dalam hidupku. Ku melihat, dan ku datangkan kau Tuhan. Ku yakin dan percaya, kau sanggup mengubah. Malah menjadi siap. Ku yakin dan percaya, kau sanggup mengubah. 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 Beban menjadi bekalan Kami percaya Kaulah penolong kami satu-satunya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Bapak kami bersyukur Buat malam ini Kami mau belajar firman Tuhan Biarlah malam ini Turunkanlah roh hikmat dan wahyu Buat kami semua Baik kami yang ada di rumah Dimanapun kami berada Kiranya Tuhan Buat kami mengerti kebenaran firmanmu Dan biarlah kebenaran ini Memerdekakan hidup kami Terima kasih Bapak Kami siap hati kami Untuk belajar pada malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Kita yang siap sama-sama katakan Amin Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kita akan melanjutkan pembacaan kita Pada malam hari ini Di dalam kitab keluaran Fasalnya yang ke-15 Di ayatnya yang ke-22 sampai 27 Kita akan berbicara nanti Mengenai Mara dan Elim Nah apa itu Mara dan Elim Itu adalah tempat perhentian Ketika orang Israel Pada waktu itu dibawa keluar Di padang gurun Nah Mara itu adalah Tempat perhentian yang pertama Sedangkan Elim itu Perhentian yang kedua Kita akan baca dulu Ayatnya Di dalam keluaran Fasal yang ke-15 Ayat 22 Judul perikobnya disini Di Mara dan di Elim Musa menyuruh Orang Israel Berangkat dari Laut Teberau Lalu mereka pergi Ke padang gurun Syur Tiga hari Lamanya Mereka berjalan Di padang gurun itu Dengan tidak mendapat air Sampailah mereka Sampailah mereka Kemara Tetapi Mereka tidak dapat Meminum air Di Mara itu Karena pahit rasanya Itulah sebabnya Dinamai orang Tempat itu Mara Lalu Bersungut-sungutlah Bangsa itu kepada Musa Kata mereka Apakah yang Akan kami minum Musa berseru-seru Kepada Tuhan Dan Tuhan Menunjukkan Kepadanya Sepotong kayu Musa melemparkan Kayu itu Kedalam air Lalu air itu Menjadi manis Disanalah Diberikan Tuhan Ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan Kepada mereka Dan disanalah Tuhan mencoba Mereka Firmannya Jikalau Jika kamu Sungguh-sungguh Mendengarkan Suara Tuhan Allahmu Dan melakukan Apa yang benar Di matanya Dan memasang Telingamu Kepada perintah-perintahnya Dan tetap Mengikuti Segala Ketetapan Ketetapannya Maka Aku Tidak Akan Menimpakan Kepadamu Penyakit Manapun Yang telah Kutimpakan Kepada Orang Mesir Sebab Aku Tuhanlah Yang Menyembuhkan Engkau Sesudah itu Sampailah mereka Di elim Disana Ada Dua belas Mata air Dan Tujuh puluh Pohon korma Lalu Berkemahlah Mereka disana Di tepi Air itu Ya Jadi Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Hari ini Kita Melihat Apa sih Yang terjadi Di tempat Perhentian Ini Yang kita bisa Belajar Malam hari ini Yang pertama Tentunya Perhentian Yang pertama Adalah Di Marah Apa yang Terjadi Disana Sebelum Kita sampai Di Marah Tadi Dijelaskan Di Alkitab Udah Tiga hari Lamanya Disini Dikatakan Tiga hari Lamanya Mereka Berjalan Di Padanggurun Dengan Tidak Mendapat Air Ya Kalau Kita Bayangkan Di Padanggurun Begitu Panasnya Udah Tiga hari Berjalan Tidak Mendapat Air Bapak Ibu Artinya Tidak Minum Sama Sekali Bagaimana Bagaimana Memang Ujian Ujian Ini Nah Akhirnya Sampailah Mereka Dimarah Disitu Ada Air Tetapi Masalahnya Air Itu Pahit Nah Disini Yang kita Boleh Lihat Ini adalah Sebuah Ujian Sebenarnya Buat Orang Israel Waktu itu Nah Ada Respon Yang Sebenarnya Kita Lihat Disini Kurang Baik Ya Di Ayat 24 Dikatakan Disini Lalu Bersungut Sungut Bangsa Itu Kepada Musa Kata Mereka Apa Yang Akan Kami Minum Ya Kata Bersungut Sungut Disini Inilah Yang Kita Harus Hindari Pada Waktu Di Padang Gurun Ya Walaupun Dalam Situasi Mungkin Hari Hari Ini Kita Ya Di Padang Gurun Yang Tidak Ada Jalan Keluar Mungkin Kita Udah Dalam Tanda Hausan Begitu Ya Tetapi Jangan Bersungut Sungut Ya Disini Dikatakan Mereka Bilang Begini Apa Yang Akan Kami Minum Ya Sebenarnya Kalau kita Hauskan Kita Tanya Aja Kita Minum Apa Nih Akhirnya Pahit Gitu Ya Tetapi Disini Ada Embel Embelnya Bersungut Sungut Ya Nah Kita Belajar Ya Disini Meskipun Orang Israel Ini Baru Saja Ya Dibebaskan Tuhan Itu Di Mesir Ya Dari orang Mesir Di Laut Merah Mereka Baru Saja Melihat Mujisat Yang Besar Ya Tetapi Sampai Dimara Kita Lihat Orang Israel Ini Bersungut Sungut Dia Menggrutu Ini Menandakan Apa Kita Enggak Melihat Iman Ya Ketika Mereka Diuji Ya Nah Setelah Itu Setelah Bersungut Sungut Akhirnya Musa Ya Dia Berseru Kepada Tuhan Dan Tuhan Atas Penentuan Tuhan Maka Tuhan Minta Musa Dikasih Unjuk Sebatang Pohon Disitu Dan Kayu Itu Ya Disuruh Lempar Ke Air Ya Dan Air Itu Menjadi Manis Ya Karena Air Itu Terjadi Mujisat Ketika Musa Melempar Kayu Itu Kedalam Air Yang Pahit Itu Ya Itu Di Keluaran 15 Tadi 23 25 Ya Nah Sebenarnya Disini Yang Kita Mesti Lihat Ya Allah Itu Menggunakan Situasi Dimara Sebagai Ujian Iman Buat Orang Israel Ya Supaya Mereka Percaya Sebenarnya Bahwa Allah Itu Sanggup Untuk Memelihara Mereka Nah Tapi Dalam Hal Ini Karena Mereka Responnya Langsung Negatif Ya Bersungut Sungut Nah Akhirnya Terjadilah Apa Disini Kita Lihat Orang Israel Itu Kurang Imannya Ya Mereka Mereka Enggak Melihat Bahwa Ini Adalah Sebagai Ujian Buat Mereka Dan Mereka Enggak Percaya Kalau Allah Itu Sanggup Untuk Menolong Mereka Ya Nah Di Dalam Kitab Raja Raja Dua Raja Fasal 2 Ayat 19 Ini Sebagai Tambahan Referensi Kalau Kita Lihat Disini Bicara Air Yang Pahit Di Dalam Dua Raja Raja 2 Ayat 19 Ternyata Air Yang Pahit Itu Dapat Mengakibatkan Penyakit Ya Maka Itu Air Yang Pahit Itu Benar Benar Tidak Bisa Diminum Bapak Ibu Jadi Makanya Orang Israel Waktu Itu Mungkin Secara Ininya Wah Ini Kayaknya Kita Akan Binasa Disini Gitu Ya Gak Minum Udah Gitu Dapat Ada Air Pahit Dan Itu Bisa Mengakibatkan Penyakit Kalau Diminum Nah Air Pahit Yang Diubah Menjadi Manis Apa Yang Kita Bisa Belajar Dari Sini Itu Mengambarkan Kesanggupan Allah Untuk Melindungi Orang Israel Dari Segala Penyakit Yang Ditimpakan Kepada Orang Mesir Harusnya Disini Orang Israel Belajar Bahwa Allah Itu Sanggup Melindungi Dia Dari Segala Penyakit Yang Ditimpakan Pada Orang Mesir Nah Sekarang Kita Lihat Tadi Ada Kayu Disitu Apa Artinya Apa Yang Kita Belajar Dari Sini Kayu Itu Melambangkan Apa Salib Kristus Salib Kristus Yang Bisa Membuat Segala Sesuatu Yang Pahit Dalam Hidup Kita Itu Bisa Menjadi Manis Indah Oleh Karena Kasih Pengampunan Dan Pengorbanannya Di Kayu Salib Jadi Arti Kayu Ini Sangat Memberkati Saya Berharap Kita Diberkati Saya Tadi Bingung Apa Arti Kayu Itu Ternyata Tuhan Kasih Penjelasan Disitu Saya Ada Lihat Beberapa Referensi Dan Tanya-tanya Bagian Pengajaran Kita Ternyata Arti Kayu Itu Melambangkan Salib Kristus Itu Yang Lebih Tepat Begitu Dan Kalau Kita Bicara Salib Kristus Tadi Sepait Apapun Hidup Kita Sehancur Apapun Hidup Kita Karena Salib Kristus Itu Karya Kristus Di Kayu Salib Itu Bisa Mengubah Yang Pahit Yang Hancur Itu Menjadi Manis Dan Menjadi Indah Oleh Karena Kasih Pengampunan Dan Pengorbanan Kristus Nah Apalagi Yang Terjadi Di Marah Kita Lihat Di Fasalnya Di Ayatnya Yang Ke 25 Bagian Yang Bagian B Dikatakan Disini Disana Disanalah Diberikan Tuhan Ketetapan Ketetapan Dan Peraturan Peraturan Kepada Mereka Dan Disana Tuhan Mencoba Mereka Jadi Disini Jelas Memang Alkitab Bilang Bahwa Di Marah Itu Juga Tuhan Memberikan Ketetapan Ketetapannya Dan Peraturannya Dan Juga Disitu Tuhan Menguji Menguji Orang Israel Nah Apa Yang Kita Bisa Belajar Disini Di Marah Ketika Terjadi Istilahnya Sudah Kehausan Lalu Airnya Pahit Terus Ada Yang Menggrutuk Disitulah Tuhan Memberikan Ketetapan Artinya Dia Mulai Mengingatkan Kita Akan Firmannya Dikatakan Disini Disanalah Tuhan Memberikan Ketetapan Dan Peraturan Kepada Mereka Dan Disana Juga Tuhan Menguji Mereka Nah Apa Ketetapan Itu Ayat 26 Firmannya Jika Kamu Sungguh Sungguh Mendengarkan Suara Tuhan Alamu Dan Melakukan Apa Yang Benar Di Matanya Dan Memasang Telingamu Kepada Perintah Perintahnya Dan Tetap Mengikuti Segala Ketetapannya Maka Aku Tidak Akan Menimpakan Kepadamu Penyakit Manapun Yang Telah Kutimpakan Kepada Orang Mesir Sebab Aku Tuhan Yang Menyembuhkan Engkau Jadi Disini Bapak Ibu Kita Lihat Apa Si Aplikasinya Di dalam Peraturan Dan Ketetapan Tuhan Di Mara Ini Sebenarnya Ada Satu Hal Yang Paling Penting Disini Ketika Tuhan Memberikan Ketetapan Dan Peraturan Kita Butuh Yang Namanya Ketaatan Total Ya Karena Waktu Di Padang Gurun Tuhan Sedang Menuntun Nah Kalau Ada Orang Yang Menuntun Harusnya Kalau Kita Pergi Misalnya Ke Satu Tempat Yang Kita Enggak Tahu Lalu Kita Minta Orang Menuntun Kita Orang Orang Setempat Yang Tahu Tempat Itu Tentu Kita Enggak Akan Berani Macam Macam Kita Cuma Butuh satu Apa Yang Diarahkan Apa Yang Dikatakan Taat Nah Disini Harusnya Orang Israel Dia Mengerti Bahwa Tuhan Itu Sedang Menuntun Mereka Dan Mereka Butuh Satu Yang Namanya Ketaatan Total Ya Yang Kedua Disini Mereka Butuh Ya Kita Juga Butuh Untuk Percaya Kepada Dia Sebagai Allah Yang Bisa Melindungi Kita Dan Segala Dari Segala Penyakit Apapun Bahaya Apapun Yang Mungkin Ditimpahkan Kepada Orang Mesir Jadi Hari ini Kita Belajar Bahwa Ketika Ada Sesuatu Yang Pahit Di Dalam Hidup Kita Ya Ingat Ketika Kita Datang Kepada Salib Itu Kepada Kristus Maka Semua Apa Yang Pahit Apa Yang Mungkin Dalam Hidup Kita Itu Hancur Tuhan Bisa Merubah Itu Menjadi Manis Menjadi Indah Ya Nah Berikutnya Setelah Dari Marah Maka Orang Israel Berangkat Lagi Dan Tibalah Mereka Di Elim Nah Elim Ini Tadi Saya Katakan Bahwa Elim Ini Adalah Perhentian Yang Kedua Yuk Kita Lihat Disini Dia 27 Sesudah Itu Sampailah Mereka Di Elim Disana Ada Dua Belas Mata Air Dan 70 Pohon Korma Lalu Berkemahlah Mereka Disana Di Tepi Air Itu Ya Nah Kita Lihat Di Elim Itu Ya Itu Melambangkan Apa Elim Itu Artinya Apa Maksudnya Ya Elim Itu Artinya Pohon Besar Ya Disitu Ada Dikatakan Di Elim Itu Ada 12 Mata Air Dan 70 Pohon Korma Nah Apa Artinya Ya 12 Mata Air Dan 70 Pohon Korma Itu Melambangkan Apa Itu Melambangkan Pemeliharaan Tuhan Yang Sempurna Di Tengah Tengah Padang Gurun Nah Ini Kalau Kita Lihat Dari Atas Tadi Sudah Ada Firman Peraturan Ketetapan Yang Tuhan Buat Lalu Sampailah Mereka Di Elim Nah Ini Saya Berusaha Untuk Kita Mengerti Ketika Sudah Kita Dikasih Firman Kalau Kita Taat Nah Ini Dia Tadi Ketaatan Total Dan Percaya Itu Penting Ya Aplikasinya Gini Ketika Dari Marah Pahit Ya Kita Sampai Dari Sampai Elim Dengan Ketaatan Kepada Firman Tuhan Ya Jika Kita Sungguh Sungguh Tadi Dikatakan Ya Jika Kamu Sungguh Sungguh Memperhatikan Dan Mendengar Firmannya Maka Sekalipun Di Padang Gurun Ya Padang Gurun Kita Itu Apa Hari-hari Ini Mungkin Masalah Mungkin Pergumulan Hidup Mungkin Yang Lain-lain Juga Ya Pokoknya Itu Bercampur Aduk Hari-hari Ini Sudara Mungkin Hari-hari Dalam Keadaan Yang Seperti Di Padang Gurun Tadi Ya Gak Ada Harapan Panas Sekali Haus Mungkin Begitu Ya Tetapi Kita Bisa Mengalami Pemeliharan Allah Yang Sempurna Jika Kita Benar-benar Taati Sungguh Sungguh Memperhatikan Dan Mendengar Firmannya Ya Seringkali Kita Kalau Dalam Keadaan Yang Sudah Apa Namanya Di Dalam Padang Gurun Namanya Artinya Sudah Benar-benar Kita Merasakan Segala Sesuatu Mustahil Kita Melihat Semua Pintu Itu Tertutup Tetapi Ya Kita Belajar Malam Ini Dari Peristiwa Perhentian Marah Dan Elim Ini Kita Melihat Ketika Tuhan Kasih Kita Firman Kita Taat Kita Percayai Firman Kita Lakukan Firman Itu Maka Meskipun Sudara Di Padang Gurun Sekalipun Tuhan Sanggup Untuk Memberikan Penyediaan Untuk Memelihara Hidup Kita Pemeliharaan Allah yang Sempurna Itu Masih Bisa Kita Alami Ketika Kita Taati Dan Kita Lakukan Firman Tuhan Jadi Malam Hari Ini Bapak Ibu Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Renungkan Kembali Firman Ini Masing-masing Di rumah Apakah Hari-hari Ini Kita Di Perhentian Mungkin Lagi Dimarah Semua Kelihatannya Pahit Sekali Bahkan Mungkin Ada Hal-hal Yang Pahit Dalam Hidup Kita Tetapi Malam Ini Tuhan Mengingatkan Kita Tuhan Menghibur Kita Menguatkan Kita Bahwa Di Tengah Kepahitan Itu Ketika Kita Datang Kepada Salib Kristus Kasihnya Yang Tanpa Syarat Pengampunannya Yang Tanpa Syarat Dan Pengorbanannya Yang Tanpa Syarat Itu Bisa Mengubah Yang Pahit Menjadi Manis Menjadi Indah Jadi Ayo Tetap Berharap Sama Tuhan Mari Saya Mau Kita Sama-sama Berdoa Kita Tundukkan Kepala Bapak Aku Bersyukur Malam Ini Terima kasih Buat Firmanmu Dan Hambamu Terbatas Tetapi Engkau Allah Yang Sempurna Hari Ini Kiranya Oleh Kuasamu Kuasa Firman Menjama Setiap Kami Yang Ada Di Rumah-rumah Dimanapun Kami Berada Saat Ini Tuhan Jika Ada Anak-anakmu Yang Hari-hari Ini Ada Di Perhentian Dimarah Yaitu Pahit Di Dalam Hidupnya Malam Ini Tuhan Engkau Jamah Mereka Di Dalam Nama Yesus Dan Berikan Keberanian Untuk Bangkit Dan Datang Kepada Salib Kristus Supaya Melalui Pengampunan Melalui Kasihmu Dan Pengorbananmu Hidup Yang Pahit Itu Bisa Diubah Menjadi Manis Menjadi Indah Di Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Percaya Malam Hari Ini Firman Akan Kami Dengarkan Akan Kami Taati Dan Kami Percayai Sehingga Meskipun Kami Di Padang Gurun Sekalipun Malam Ini Tuhan Kami Percaya Pemeliharaan Tuhan Penyediaan Tuhan Yang Sempurna Bisa Kami Alami Malam Hari Ini Karena Itu Bapak Ibu Yang Kekasih Jemaah Tuhan Yang Di Rumah Dimanapun Kita Berada Hari Ini Terima Kekuatan Itu Di Dalam Nama Yesus Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Bersyukur Buat Firman Malam Ini Sebelum Kami Menutup Bible Study Malam Ini Kami Juga Mau Menerima Berkat Yang Terbaik Daripada Tuhan Mari Bapak Ibu Yang Ada Di Rumah Kita Angkat Tangan Kita Arahkan Hati Kita Kepada Tuhan Dan Terimalah Berkat Dari Tuhan Jemaah Yang Dikasih Tuhan Pulanglah Berkat Yang Berlimpah Dari Allah Bapak Kita Kasih Karunia Dalam Anak Yang Tunggal Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Persekutuan Yang Manis Dengan Roh Kudus Menyertai Kita Semua Mulai Saat Ini Sampai Maranata Tuhan Yesus Datang Menjemput Kita Semua Di Awan Awan Yang Permai Bahkan Untuk Selama Lamanya Kita Yang Percaya Dan Diberkati Tuhan Sama Sama Katakan Amin Selamat Malam Selamat Beristirahat Kiranya Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Semua Semua E Tuhan 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 Terima Tuhan 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 Tesna H Si Tuhan